Rabu siang, sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa rumah pribadi dan ruang kerja Wali Kota Madiun, Jawa Timur, Bambang Irianto. Dengan pengawalan ketat polisi bersenjata, penyidik masuk ke ruang kerja, ruang wakil wali kota, dan sekretaris pemerintah Kota Madiun. Pengledahan juga dilakukan di rumah Bambang Irianto di Jalan Jawa, Madiun, serta rumah pribadi Ketua Komisi 3 DPRD Kota Madiun, Bondan Pajisa Putro, yang sekaligus adik kandung Bambang Irianto. Penyidik juga menggeledah rumah pribadi putra Wali Kota Madiun, Boni Laksamana, di Jalan Salak, Kelurahan Mojorejo, Kota Madiun. Dari sejumlah lokasi, penyidik mencita dokumen untuk barang bukti. Sebelumnya, Komisi Antiraswa resmi menahan Wali Kota Madiun, Bambang Irianto. Ia tersangkut kasus dugaan korupsi pembangunan pasar besar Madiun tahun 2009-2012. Jadi ini sesuai dengan kewenangan penyidik di Pasal 2 Satu Puhab berdasarkan pertimbangan objektif dan subyektif dari penyidik. Kalau pertimbangan objektif kan karena yang bersangkutan disangkakan melanggar pasal yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Kemudian pertimbangan subyektifnya di antaranya penyidik mengkhawatirkan bahwa yang bersangkutan kemungkinan akan mengulangi perbuatannya. Resmi menjadi tahanan KPK, Bambang enggan berkomentar. Melalui kuasa hukumnya, Bambang tegaskan akan menjalani proses hukum sesuai prosedur. Bambang Irianto akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan KPK untuk kepentingan penyidikan. Oktober lalu Bambang menjadi tersangka dugaan korupsi pembangunan pasar Madiun tahun 2009-2012 senilai 76,5 miliar rupiah. Total dana yang dikorupsi diperkirakan di atas 1 miliar rupiah. Sonimis Dananto, Ires Anggraini, melaporkan untuk NET.